menyampaikan beberapa aspirasi dan juga tuntutan dari para buruh dalam unjuk rasanya kali ini. Ada juga aksi bakar keranda begitu ya Pak yang ada di depan kantor Balai Kota tadi. Nah saya akan langsung saja berbincang kepada Pak Toha, Koordinator Presidium. Pak, apa saja sebetulnya yang menjadi tuntutan buruh kali ini? Ya, kita buruh di DKI betul-betul marah hari ini. Karena Gubernur memutuskan UMP itu betul-betul di luar nalar yang sehat di DKI. Kenapa? Karena Gubernur DKI itu memutuskan, memutuskan UMP-nya adalah setelah Kota Bekasi memutuskan 2.954.000.000. Adalah betul-betul di luar nalar yang sehat, di luar akal yang normal. Dan karena Ahok sendiri tahun 2012 sudah menyatakan bahwa UMP-DKI akan diputuskan dengan mempertimbangkan, yaitu daerah sekitar. Apa yang terjadi? Bahwa memutuskan angka jauh di bawah angka Kota Bekasi. Ini selisihnya adalah 200.000 dengan daerah penyangga ya. 254.000. 254.000. Artinya berapa nominal yang dituntut untuk buruh DKI Jakarta? Kita menuntut DKI itu 3 juta sebenarnya adalah angka yang paling rendah. Kita selalu mengatakan bahwa DKI itu angkanya harus di atas 3 juta. Karena Ahok sendiri yang tahun 2012 menyatakan bahwa di Jakarta itu adalah minimal kebutuhan itu 4 juta. Kita tidak ekstrim, kita tidak revolusi meminta langsung 4 juta atau 5 juta. Kita hanya meminta 3 juta. Kenapa? Sampai dengan 2 tahun yang mestinya itu jadi atas 3 juta. Ini malah 2,7. Sehingga kita simbolis membakar kerenda, kita akan membakar Jakarta. Kalau memang tidak memperkenalkan ini. Ini kan sudah kesekian kalinya dilakukan waktu menunjuk rasa seperti ini. Apakah sudah ada jawaban terkait apa yang sudah disampaikan tadi? Sampai tadi kita sebenarnya tidak membakar. Kita hanya simbolis mau menyerahkan ke Ahok. Bahwa segera untuk merubah 3 juta. Tetapi kita hitung sampai hitungan 10 mundur kebelakang itu tidak digubris. Maka kita bakar sebagai simbol kemarahan kita. Ada jawaban Pak tadi dari sana? Sampai sekarang tidak ada jawaban. Dan kreatifannya memang tidak punya telinga. Sebelum sampai di depan kantor balai kota, tadi rombongan ini dari mana saja? Rombongannya tadi dari Disnaker. Karena kita kemarin juga sudah menyampaikan petisi kepada Disnaker. Karena Disnaker adalah otak yang angka 2,7 itu. Dari Disnaker sendiri juga sudah ada jawaban atau belum tadi? Ya dia baru menyampaikan. Mau disampaikan kepada Gubernur agar segera dirubah. Kapan targetnya dari buruh ini menginginkan ini sudah ada kepastian sesuai dengan apa yang dituntut oleh kaum buruh? Secepatnya. Kita tidak punya target waktu. Secepatnya. Kalau enggak keburu marah, keburu Jakarta kebakar. Dan OMSP kita juga segera minta diputuskan. OMSP. Yaitu angkanya 35, 34, 33, 32. Kita minta menjadi 4 kelompok. Selain berada di depan kantor balai kota, rencananya rombongan ini selanjutnya akan menuju ke mana? Kita akan datang ke DPRD. Dan kita akan menyampaikan aspirasi ini ke DPRD sebagai wakil rakyat. Kalau wakil rakyat juga tidak memperhatikan. Ya, kita tidak ada jalan lain kecuali kita turun jalan yang sebesar-besarnya. Kita lumpuhkan Jakarta. Mbak, dengan menutup jalan mereka selatan ini kan tentu menyebabkan kemacetan dan sebagainya. Akan berapa lama ada di sini? Kenapa Mbak? Akan berapa lama ini berada di depan kantor balai kota seperti ini? Kita sebentar lagi, kita akan pindah ke DPRD. Kita akan menyuarakan ke sana. Apakah dia juga berbiak kepada kita atau tidak? Kalau tidak, kita akan bakar juga dan mungkin akan bakar lebih besar lagi. Terima kasih Pak Toha. Terima kasih mungkin rombongan ini sebentar lagi juga akan langsung menuju ke kantor DPRD.